Saya coba, salah satu dari tokoh kita, mantan Wapres, Yusuf Kala, mengatakan bahwa The T-Vote ini baru 25% fakta yang dibuka. Nah, masih ada sekitar 75 fakta nih. Artinya apa nih dari pernyataan mereka? Apakah ada yang masih disimpan atau mungkin juga ada edisi kedua nanti The T-Vote? Atau seperti apa nih, Bang Ferry? Saya tidak tahu dari mana beliau bisa mengukur 25-75 itu ya. Kalau boleh saya tidak mengomentari ya. Karena kalau saya baca di media beliau support film ini. Terima kasih ya. Tapi saya mau kasih gambaran begini. Aslinya film ini 3 jam. 3 jam. Kenapa jadi 2 jam? Ya, jadi sebenarnya Mas Dandi maunya sih 75 menit. Karena menghormati audiens gitu ya. Tapi begitu dilihat banyak sekali data, banyak sekali tayangan yang perlu tergambarkan di sana. Nah, misalnya kami punya bukti soal rekaman pembicaraan kecurangan pemilu antara penyelenggara dengan peserta gitu ya. Ada screenshotnya, karena mempertimbangkan hak data pribadi waktu itu, meskipun sudah diputus di dalam putusan DKPP, karena menghormati apa yang kami yakini sendiri, kami jadi tidak menayangkan itu. Itu dipotong gitu. Padahal bagiannya menurut saya penting untuk diketahui publik betapa culasnya penyelenggara pemilu gitu ya. Tapi kami tidak masukkan. Ada penjelasan panjang soal berbagai kecurangan, kami juga tidak masukkan. Jadi, kalau Mas Dandi nanti suatu saat berpikir harus menayangkan tiga jam lebih itu, ya tidak tahu ya siapa menonton tiga jam itu ya. Tetapi ya kurang lebih begitu, sebenarnya tiga jam dengan berbagai fakta. Dan saya yakin tiga jam itu juga tidak merepresentasikan 100% kecurangan yang terjadi. Misalnya di data penelitian kami ya, yang segera akan launching ya, soal gentong babi dan bagaimana orang dipaksa untuk memilih, itu juga kalau mau ditayangkan mungkin satu jam tersendiri lagi gitu ya. Jadi, mungkin ada benarnya apa yang disebut itu, tetapi kami tidak ingin berasumsi bahwa akan luar biasa, filem ini saja sudah menunjukkan bahwa kecurangan itu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Jadi, itu saja sudah kelimpungan kita ya, kita sendiri geram-geram sendiri gitu ya. Jadi, menurut saya ya itu Mas. Oke. Oke. Oke.